Intro Hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Fena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hari ini tadi bahkan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu Lela Semanggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Fena Melinda sebagai tergugat mungkin Mbak Imam bisa surat puasanya ini surat puasa saya ini bukan buat KDRT loh ya ini buat kasus perceraiannya urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin puasa ini surat puasa surat puasa jadi Mas Ferry memberikan puasa kepada saya untuk mengajukan bugatan bugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Fena Pertanggal 30 Januari waktu itu Iya, betul Bang, isi pembunuhan cerai-cerai apa ya Selamat Selamat malam kepada teman-teman media Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat puasa yang telah ditanda tangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Fena Melinda selaku termohon atau tergugat Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim puasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau bugatan ke pengadilan agama Jakarta Selatan melalui dikort dikort Mahkamah Agung Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya disini Mas Ferry Irawan sebagai pengugat atau pemohon dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Fena Melinda yang kami juga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Fena Melinda yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Fena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Fena Melinda secara itu secara garis besarnya jadi teman-teman sudah paham ya masyarakat juga sudah paham ya makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior masih kuda kesin ya gak pakai ngomong mau masukin bugatan kita sudah masukin bugatan per hari ini ya tanggal 7 kemarin ya hari ini ya hari ini ya jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya karena saya juga udah gak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada ya membantah tuduhan-tuduhan yang kecil ya seorang suami dibilang gak ngasih nafkah KBRT dan lain-lain nanti kita bisa membuktikan di pada saat persidangan persidangan kasus cerainya ini jadi jadi kemarin kemarin katanya menunggu aja tapi itu pada akhirnya dari duluan ya kenapa pertimbangannya apa pertimbangannya sudah pasti ya dengan tidak henti-hentinya saya katakan tidak henti-hentinya pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan dari awal masalah KDRT-nya lalu masalah ranjang dibicarakan gak ada kaitannya lalu bicara masalah yang dibilang Okondo tidak memberikan nafkah nanti kita buktikan di pengadilan lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak mantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri yang terakhir saya sudah bilang kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya laporkan saja begitu loh jadi jangan membangun opini-opini melemparkan statement-statement menggiring opini publik untuk menjatuhkan mas Ferry yang dimana mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum belum diketok palu sebagai terpidana orang yang bersalah jadi stop saya himbah untuk stop fokus saja udah gak usah ada lagi preskon-preskon gak usah jawab preskon kita kita ketemu aja di pengadilan gitu loh jadi gak usah bangun-bangun opini publik terus lah masyarakat juga lama-lama bisa lihat jadi sudah mantap mas Ferry keluarga besar pun sekarang ini sudah mantap ya toh masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita bukan kita kita dari awal terus berusaha saya pun jadi pengacara demi Allah demi Tuhan silahkan ditanyakan sama pihak keluarga ada gak saya ngomporin ngomporin untuk supaya berbisa untuk supaya bagaimana gak ada atau untuk supaya udah keluarga punya punya rahasia apa rahasia apa tentang yang negatif-negatif membuat keluarga gak ada justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana mau lanjut hukum ayo mau baik ayo atau mau pisah cerai ayo tapi gak ada tuh kompor-kompor kanan kiri-kanan kiri yang suka kompor-kompor akhirnya yang katanya apa orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi itu dasarnya apa undang-undangnya nomor berapa wah di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri ketika pasangan ya suami istri ingin bercerai nomor satu diutamakan apa komunikasi dengan cara apa agenda pertama adalah mediasi di mediasi itu kan apa berkomunikasi gitu loh yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya mas Peri telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami jadi mas Peri telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami nanti kita akan buktikan dalam agenda pemuktihan tetapi yang ada yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih seakan-akan mas Peri tidak menjalankan sebagai suami mas Peri adalah cuma numpang hidup doang dengan kata-kata yang tidak enak gitu dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia karena ini masalah rumah tangga loh jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan atau juga sebaliknya atau juga sebaliknya loh ini malah dibuka semuanya nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian bang itu tuntutannya hanya cerai talak cerai talak doang atau ada lagi tuntutannya ya yang pasti klien saya gak matre ya gak mau kondok gak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta ya itu sudah pasti selamat menikmati